Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah bersama dengan KPU Kabupaten dan Kota telah sukses melaksanakan pemilu 2024. Kesuksesan tersebut menjadi jalan bagi para kandidat yang akan maju sebagai calon dalam pilkada mendatang. Ketua KPU Kalteng Sastriadi mengatakan, mekanisme pencalonan untuk maju dalam pilkada serentak 2024 ada dua cara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Herman. Silahkan rekan, Herman. Ya baik, selamat siang Tribunus, dimanapun Anda benar berada. Benar sekali bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah atau Provinsi KPU Kalteng bersama dengan KPU Kabupaten dan Kota telah sukses melaksanakan pemilu 2024 yang lalu. Kesuksesan tersebut menjadi jalan bagi kandidat yang akan maju sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada mendatang. Ketua KPU Kalteng Sastriadi mengatakan, mekanisme pencolongan untuk maju dalam pilkada serentak 2024 ada dua cara. Untuk yang pertama, jalur perorangan. Dan untuk yang kedua, melalui jalur usungan partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon perorangan yang didukung oleh sejumlah orang termuat dalam DPT pemilu terakhir. Calon perorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur atau bupati atau wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih. Serta temuat dalam DPT pada pemilu 2024 dan jumlah dukungan dimaksud tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah Atau kecamatan di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah Syarat dan ketentuan jumlah minimal dukungan calon perorangan dan jumlah kursi minimal pengajuan bakal calon akan ditetapkan oleh keputusan KPU itu sendiri. Serta Ketua KPU Sastriadi mengatakan, mencontohkan pencalonan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila melalui jalur perorangan Yang mana harus memenuhi syarat minimal 10% dukungan dari DPT yang terdapat di 8 kebupaten atau kota di Kalimantan Tengah Hal ini sesuai dengan jumlah wilayah yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu 13 kebupaten dan 1 kota Untuk dari patah politik, syarat dukungan minimal perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan Jadi pemilihan gubernur, wakil gubernur Keteng masih dengan syarat minimal sebanyak 9 kursi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Sementara ini yang mengatakan pencalonan untuk pekerda Keteng ada beberapa yang tetap dan ada juga yang sudah berubah Pemilihan gubernur Kalimantan Tengah meliputi 10% dari DPT untuk perorangan sebesar 193.512 dukungan Dan partah politik 20% dari 45 kursi DPRD Kalimantan Tengah atau sebesar 9 kursi Satradit juga mengurahkan dari 14 wilayah yang ada di Kalimantan Tengah ada 12 daerah yang syarat dukungan perorangan sebesar 10% Yakni Kabupaten Kota Wengenin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Otara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Serujan Kemudian Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lemandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Muraya dan terakhir Kota Pelangkaraya Sementara itu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kota Wengenin Barat syarat dukungan perorangan sebesar 8,5% Sementara itu untuk jalur partai politik atau gabungan dari partai politik terjadi perubahan di Kabupaten Lemandau Yang mana Kabupaten Lemandau sebelumnya hanya 20 kursi anggota DPRD Lemandau Dan 20% dari 20 kursi sebanyak 4 kursi Dan terakhir Sestadi juga mengatakan San Menteri itu Pilkada Serentak 2024 jumlah kursi di Kabupaten Lemandau menjadi 25 orang Maka 20% dari itu sebanyak 5 kursi atau bertambah 1 kursi dari Pilkada tahun sebelumnya Demikian yang dapat saya sampaikan kembali ke studio Terima kasih telah menonton!